Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel rock and roll koi dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana pengaplikasian PK pada kolam koi seperti yang kita tahu PK sejatinya memang bukan untuk obat manusia namun tak sedikit penghubi koi yang menggunakan PK untuk treatment pada ikan koi dalam kesempatan ini saya kerucutkan ke satu bahasan tentang bagaimana penggunaan PK yang langsung diaplikasikan dalam kolam koi untuk lebih lanjut mengetahui bagaimana cara pengaplikasian PK pada kolam koi silahkan tonton video yang sampai habis jangan lupa subscribe like dan klik komen untuk kami agar lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan channel ini pertama satu jam sebelum pengaplikasian PK dalam kolam saya taburkan garam ikan ke seluruh bagian kolam sebanyak 2 kg garam ikan tersebut saya taburkan hingga merata ke seluruh bagian kolam mulai dari pojok ke pojok tengah dan biar merata intinya biar merata kemudian kita tunggu selama satu jam agar si garam tersebut benar-benar larut dan menyatu pada air kolam kita untuk diketahui ada satu hal penting yang tak boleh tertinggal atau terlewatkan dalam proses pengaplikasian PK dalam kolam apa itu hal terpenting tersebut adalah airasi dalam pengaplikasian PK syarat utamanya adalah airasi yang kencang atau deras karena merujuk dari sifat PK tersebut adalah mengikat oksigen larut atau BO dalam air jadi ikan perlu asupan oksigen lebih saat pengaplikasian PK ini dan syarat utamanya jangan dilewatkan ya karena akan bertambah buruk pada ikan dan kesayangan kita ya ikan akan kehabisan oksigen oke kemudian kita larutkan PK dalam wadah yang sudah terisi air bersih disini saya memakai PK satu bungkus dengan neto 5 gram untuk kolam kapasitas 3 ton saya aduk sampai rata di dalam wadah tersebut dan kemudian PK siap di aplikasikan dalam kolam seperti halnya penaburan garam di awal video tadi ya larutan air PK ini pun saya tebarkan secara merata pada kolam kemudian sedikit menganduknya agar larutan PK cepat menyebar ke seluruh bagian kolam kita lihat kita akan kaget dengan keadaan baru ini diam dan berupaya mencari oksigen karena kembali merujuk ke karakter PK tersebut yang meningkat oksigen larut dalam kolam oke kita tunggu prosesnya selama 2 jam karena proses larutan PK ini di kolam saya berjalan dalam durasi 2 jam untuk mengembalikan keadaan dalam posisi awal seperti sebelum dimasukkan PK dalam proses 2 jam ini ini saran saya jangan meninggalkan kolam karena di masa ini ini masa krusial ya krusial gimana ikan akan sibuk mencari asupan oksigen dan dia akan stres sedikit stres sedikit stres semoga mencari asupan oksigen larut di pinggir kolam udut pinggir kolam santai sambil menikmati dan memperhatikan proses step by step nya oke setelah 1 jam berlalu air udah mulai bening lagi ya udah mulai bagus lagi dan demikian video kali ini tentang pembahasan pengaplikasian PK pada kolam Koi semoga bermanfaat terima kasih atas perhatiannya dan salam rock and roll Koi selamat menikmati